Dari Jawa? Dari Jawa. Kalau dari parung, panggung tanah parung. Masih, coba. Magelang Bapakalung. Magelang Bapakalung. Lucu lagi. Lucu terus kan ini? Tentang seorang sinden yang mau sanggarnya itu laku. Dia melakukan pesugihan dan dia pengen cantik. Terus akhirnya dia bekerja sama dengan iblis. Tentang. Nggak dicabut. Kutip langak banget. Mau harus pake sewang itu? Kalau Handini malamnya siangnya Handoko gue. Tahunya Adi Jantan dari mana? Dikasih tau apa ngerasa sendiri? Tadi awalnya 1 meter. Dikasih 2 meter. Pernah mau tanya apa? Kadang-kadang waktu di poster itu dia sempat diem. Hapun Dikasih Tengah Halo Trimelers. Balik lagi sama gue Bayu Indra Permana di konten si paling seleb. Dan di depanku udah ada 3 cast dari film. Paku Tanah Jawa ada Bang Bedut, Tutanku dong. Paku Tanah Jawa, ini Paku Tanah Jawa itu urban legend ya? Urban legend. Asli ada, dari ini ada? Dari Jawa. Kalau dari Parung, Paku Tanah Parung. Paku Tanah Depok juga kalau Depok. Paku Tanah Paru di Paru, Tanah Paru. Jadi Jawa dimana? Jawa Timur? Tengah. Magelang. Masih jawab? Magelang, Bapak Kalung. Lucu lagi. Lucu terus kan ini? Jadi siapa yang bisa menjelaskan benang merah dari Paku Tanah Jawa ini seperti apa? Ini pelet atau santet? Paku Tanah Jawa itu menceritakan tentang pesugihan. Tentang seorang sinden yang mau sanggarnya itu laku. Dia melakukan pesugihan dan dia pengen cantik. Terus akhirnya dia bekerja sama dengan iblis. Masuknya itu apa? Percebutu dengan iblis. Pelet ya? Penglaris bukan? Kayak penglaris gitu, tapi pesugihan itu dia meminta tumbal. Tumbalnya itu ada tertentu. Ada pasuk kacinya ya? Kayak misalkan, yang ditumbarin itu harus sudah tidak punya keluarga. Ada syarat-syaratnya. Kayak lama kerja sekarang ya? Iya, ada syarat-syaratnya. Artinya 165 kalangan nggak lolos. Kalangan-kalangan di portal ya, kembali. Harus pengalaman gitu. Syaratnya berarti apa aja? Syaratnya itu nggak boleh. Nggak ada keluarga, dia benar-benar tinggal sendiri. Masih muda, harus penjaka ya? Masih muda, iya. Penjaka sih nggak tahu juga ya. Kalau penjaka, nggak tahu aja kayak gitu. Soalnya kalau penjaka, kita nggak ngerti cara ngeceknya. Dukunya tau-tauan aja deh. Mau ninggani, ninggani. Nggak dari baunya biasanya kan? Karena kan gini, itu kan dia menjelmam jadi ular kan? Jadi ular itu mungkin bisa nyium. Masih nggak ya? Masuk kriteria kan ya? Jadi ularnya yang screening ya deh ya? Kalau nggak masuk kriteria, cabut. Oke. Kak Masih ada sebagai siapa di sini? Di sini gue sebagai Handini. Handini? Handini. Handini itu seorang sinden. Sinden. Yang melakukan pesugihan. Oh dia. Dia yang masang paku atau gimana? Paku Tanah Jawa maksudnya? Ada pakunya kah? Yang melakukan pesugihan itu. Yang memasang paku. Nggak tercabut. Kutip lanak dong kan? Kalau Handini malamnya siangnya Handoko gue. Gak. 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 Sebagai Bowo. Bowo itu tangan kanannya Handini. Karena tangan kirinya kan dia mau cebok. Gak mau atau Bi? Gak mau cebok. 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 Bawa sebagai orang kepercayaannya juga. Kerja di tempat sangkernya Handini juga. Si Provokator juga. Si Provokator juga. Tapi Bowo dia tau kalau ada pesugihan. Nah itu. Makanya si Bowo lah yang kepo. Ngindip-ngindip. Gitu-gitu. Ini Mas Bedu kali itu mah. Emang sekeshariannya. Iya emang. Karena kan memang Bowo kan juga perjaka kan. Cuma di tumpuk-tumpuk. Kan ditumbalkan-tumbalkan sama Handini. Handini nggak pengen. Handini nggak tertarik. Nggak sebenernya. Handini mau ulernya nggak mau kan? Iya. Iblisnya nggak mau. Iblisnya itu. Iblisnya ini. Aduh. Kalau ngomongnya sebagai? Sebagai Jalu. Jalu ini. Yang sederang ular. Kenapa? Yang tidur sama ular ya? Iya. Salah satu korbannya Handini lah. Calon korban. Calon korban. Calon korban. Emang udah diincar sama Handini? Karena kalau Handini juga bukan orang asli sini juga. Bahkan ada pendatang dari luar negeri juga. Iya. Jadi korban. Jadi korban. Kebetulan Jalu juga pendatang di desa itu. Di desa itu. Di kampung itu. Terus dia karyawan di Sanggar. Oke. Baca secara karakter Jalu ini apa? Dia tuh yang menguak misteri kan nantinya atau seperti apa dia? Hmm. Aduh gue gak bisa ceritain dulu. Secara karakternya gimana dia? Karakternya apa ya? Anak. Sebenernya dia. Gini dia. Kayak. Kehilangan identitas gitu sebenernya. Maksudnya. Dia. Kalau kita runut lagi ke atas. Dia. Ada needs yang hilang. Maksudnya. Dia gak punya orang tua. Pak. Gitu. Terus. Yang salah tadi yang sendiri. Iya. Dia kurang kasih sayang. Sehingga dia kayak butuh pegangan. Artinya. Kesatu tempat. Dia cari. Siapa yang gue bisa buat. Apa namanya. Menggantungkan hidup. Gitu loh. Nah karakter si Jalu ini kayak gitu. Sehingga ketemu orang yang lebih dewasa. Kayak ketemu Handini. Kehibuan. Apa. Nyantol tuh. Nyantol. Padahal sebenernya anaknya Handini itu ya. Nasir sama. Sebenernya. Sama Jalu. Cuma disikatnya sama. Sama ibunya. Dihitung sama emaknya. Dihitung sama emaknya nih. Jalu berhadap mama ibunya disikat juga. Kayak pengen-pengenap yang lain sih. Lagus. Mau sama Handi tapi bener. Gak jadi horor. Gitu sih kapan? Tahun lalu. Tahun lalu. Maret. Dua, tiga. Di mana lokasi syutingnya? Di Jogja. Jogja. Magelang. Berapa lama? Sebulan kah? Atau dua minggu? Tiga minggu. Hampir sebulan. Aku dua minggu. Tiga minggu lah. Berarti semua full di Jogja kah atau di Jakarta? Full. Full Jogja. Kalau apa kak. Maksudnya ini juga. Sinden juga belajar gitu. Iya. Membang. Belajar nembang. Belajar nari. Oh Sinden juga nari itu ya? Iya. Itu berapa lama belajarnya? Satu hari. Emang cukupnya atau langsung mahir dalam satu hari? Sebenarnya sih. Langsung jadi kan? Langsung jadi karena mungkin ya itu dia ya. Pasti kalau misalkan kayak horror pas ada sisi mistisnya ya. Gitu. Jadi. Ada yang membantulah. Wah serius nih? Iya. Ada yang membantu untuk. Untuk. Membuat itu menjadi lebih cepat. Ih gak ngeri. Beneran dibantunya sosok-sosok yang nyata atau tidak nyata? Oh sosok tidak nyata tentunya. Semesta mendukung ya? Semesta mendukung ya? Nah ini gak ngepancang apa-apa. Tapi sebenarnya kalau buat nembang sama nari sendiri. Buat kama ESO baru atau udah pernah sebelumnya? Kalau nari-nari yang beda sih pernah ya. Gitu kan. Tapi kalau misalkan buat kayak sinden itu kan beda. Dengan dia pakai sanggul. Terus dia pakai kebaya dan segala macem. Itu kan suatu hal yang baru gitu. Kalau nari yang sebelumnya kan eksotik tarinya aja kan. Kalau yang ini kan tarinya bener-bener tradisi. Karena gini pas latihan itu kaku banget. Kaku banget. Tapi pas begitu onset itu kayak all out asik. Kerasa kayak gerak sendiri atau gimana? Apa rasanya? Gampang aja gitu ya? Gampang aja gitu. Go with the flow gitu ya. Ini sebuah keberkahan atau sebuah hal mistis nih? Sebuah hal mistis sih sebenarnya gitu. Karena emang dari pertama latihan nari itu. Ada ritual-ritual gitu maksudnya gak sih? Sebenarnya gini ritual yang kita lakuin kayak kalian misalkan pada lihat di behind the scene. Itu emang kita lakuin. Itu bener-bener kayak ya gue dalam adegan aja istilahnya gini. Dalam adegan aja gue sempet gini. Ini gue bakar menyan beneran. Gue makan bunga kantil. Emang penonton bisa cium tubuh menyan. Gue cuma gitu doang gitu. Tapi itu gue lakuin. Menyan real. Makannya juga beneran. Iya. Kok gini. Rasanya apa rasanya? Ya gak tau ya. Rasa bunga aja. Tapi gue makan. Enak aja saat itu? Iya. Ya enak aja. Apakah anda sadar saat itu? Apakah anda sadar saat itu? Lidahnya rasa apa gak? Lidahnya gak ngerasa? Pengecapnya? Ya kayak rasa bunga aja. Rasa bunga biasa. Sadar gak sadar? Hari ini sadar gak? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Ini berapa nih? Itu 10. Oh jadi bener semua ritual dilakuin asli ya? Maksudnya gak ada yang cuma setting gitu ya? Enggak. Makanya itu semuanya. Yang mandi, yang mandi itu. Yang mandi apa? Mandi sama ular? Iya. Itu juga beneran. Itu ular asli? Iya itu pas yang di. Itu kan di sendang ya. Itu di sendang. Itu kita pakai tujuh ular. Segede gitu? Iya. Itu berapa meter? Itu paling pendek itu si Fero besti gue. Wih ada namanya? Ada. Si Fero itu besti gue. Cowok tuh gak sih? Cowok ternyata. Pertama gue pikir betina. Gitu. Ternyata jantan. Pantesan anteng aja. Pas foto tiduran di badan gue gitu ya kan. Tidurannya cuma 1 meter. Pas tidurannya 2 meter. Gak bisa. Gak tau tuh kenapa tidur seperti itu. Gak bisa. Daddy! Gak. Biar nolong jelaskah. Kalau si Fero itu dia 5,5 meter. Itu Fero masuk paling pendek. Itu paling pendek? Paling pendek pas yang di kolam pemandian itu. Yang paling panjang itu 7 meteran. Itu bapak tadi 7 ular. Itu semuanya laki atau campur? Gak. Ada jantan ada betina. Itu ular apa? Ular sanca ya, piton. Ular sanca itu ganes gak? Maksudnya? Dia itu melilit. Dia melilit. Terus biar akap, biar jinak. Sanca itu ganes. Yang gak ganes itu santai. Gak. 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 Sanca. Sanca itu. Sanca itu. Sanca itu. Ada yang 7 meter, ada yang 5 meter. Ada yang 6 meter. Semeternya ini 10 juta sekarang. Bukan kita bukan ngomongin tanah. Kan kita ngomongin ular nih. Bukan ngomongin tanah nih. Jadi sebenernya gini. Ular itu dia bisa ngerasain kita gak boleh panik. Karena kan dia pas begitu dia di tangan kita ataupun di sini. Dia kan ngerasain darah kita kan. Nah kalau misalkan kita deg-degan panik dan segala macem. Ya otomatis dia langsung kayak seret gitu. Langsung defensif ya. Anda gimana supaya gak panik? Berapa lama? Berapa lama? Kenamanya? Pertama pas dikasih tau itu harusnya bukan ular miton ataupun sanca. Awalnya itu ular cincin emas. Ular cincin emas awalnya. Yang kecil-kecil tapi ya? Yang panjang. Segini-segini gitu maksudnya. Ya kayak kobra. Yang mirip kayak kobra. Cicin emas. Ya adik. Ular tangga. Diak turun, diak turun. Iya. Itu awalnya itu. Gitu. Cuma dia bilang, Hah? Sempet agak-agak tuh disitu kan. Karena kalau misalkan kayak kita kegigit atau segala macem. Ya itu katanya badannya panas doang. Paling. 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 Enak banget loh terus gue kerja gimana ya kan gitu. Paling panas demam-demam tonton lewat aja gitu. Gak tau. Nah. Akhirnya digantilah sama si ular besar ini. Nah. Pas waktu itu kebetulan gue punya kenalan. Dia emang di. Apa sih? Kayak. Tunya. Komunitas. Jadi sempet dibawain ke rumah. Tapi. Apa Bantet? Piton Bantet ya? Sancho Bantet. Oh ya tau ya. Cuma segini ya? Kenapa disini? Sancho. Cuma segini. Eh segini deh. Segini. Cuma tiga apa empat meter. Tiga meter. Tiga meter. Tiga meter panjang. Sekamar tuh. Tiga meter. Sekamar tuh. Yang gue bawa ke tempat reading. Dua meteran kali ini. Oh iya iya. Gak gak lebih-lebih. Kayaknya gak sampai. Gak gak sampai. Dibawa kemana-mana. Akhirnya iya. Pertamanya geli. Tapi itu ular teman. Bukan ular buat syuting. Bukan. Buat latihan dulu. Tapi supaya buat latihan. Supaya gak geli. Karena gue udah bilang. Aduh. Mas gue tuh jijih banget mas saling sama ular. Karena gue geli sama kulitnya. Gitu kan. Geli sama kulitnya. Tapi akhirnya. Akhirnya. Ya udah gue. Tapi kan gue harus melakukan itu gitu. Akhirnya gimana caranya. Nah begitu pas di Jogja. Kan ulernya dengan ulernya yang berbeda lagi. Dan yang lebih panjang. Lima setengah meter. Si Piro itu. Itu tuh pasti mulutnya atau? Enggak. Enggak. Wuh mantep juga. Jadi. Gue pas awal-awal gitu. Aduh. Kepalanya jangan di. Sampai di kuping gue. Gitu. Karena. Bunyi. Gitu. Gitu. Terlalu menyatu sama Vero ya? Bisa jadi. Oh udah akrab kali ya. Iya udah ikrit banget. Kalau udah kayak. Kenceng gitu. Ular sini kok. Misalkan abis take. Ulernya juga merasa dirinya. Gitu. Masa sih kan. Bonding banget. Udah segitu. Akhirnya tuh udah sampai segitu bondingnya. Karena tiap kali misalkan. Adegan ulernya udah kelar. Entah dulu dong. Jangan pulang dulu. Main dulu. Waduh. Karang udah gak jijik lagi? Enggak. Malah pas abis tuh kayak yang. Ih lucu aja deh pilih ular. Gitu. Sekarang udah miara? Apa gimana jadi? Enggak. Enggak. Mas Vero sampe ada sama ular juga gak? Enggak. Alhamdulillah gak ada. Gue juga. Enggak berani gue gak ngulor. Itu pas shooting gimana? Ada ulernya? Ya kan adegan mas Ayu sama waf udah. Kalau gue gak ada adegan sama ular. Ada dong bang bedu. Tapi gak. Gak. Gak bersentuhan. Enggak. Paling ngeliat mayat yang bekas mati sama ular. Satu. Itu doang. Gak. Ada yang di pohon itu loh. Oh iya ketemu ular doang ketemu ular ya. Ketemu ular. Wah itu lucuan proses. Proses shootingnya lucu. Dia takut bener. Takut. Takut bener. Tapi gue kaget. Terus. Gimana kalau ular yang bener di depan muka kita begini kan. Harusnya deket itu. Iya. Itu sih Vero. Vero gak mau Vero baik. Tapi lagi rewel ya. Kemarin pas adegan kita itu. Lagi susah. Lagi susah. Oh iya. Karena dia lagi ini. Lagi ganti kulit. Abis ganti kulit biasanya mereka itu. Dan sensitif. Dia dipegang tuh bisa kaget gitu kan. Sama nakat di liker-liker kan ya. Apa? Sama nakat di liker-liker gitu. Supaya dia melihat di pohon. Terus. Gantungan ini ya kan. Turur lagi. Keluar lagi. Itu. Itu lama juga kita prosesin itu tuh. Iya. Ada-ada yang menyanyi. Kalo Bang Mulu berarti di sini Bawa harus lucu juga kah dia? Atau gimana? Bawa gak lucu. Bawa gak lucu. Gak Bawa gak lucu. Bawa itu dia kepo banget. Sama kehidupannya Handini. Tera obsesi kah sama Handini berarti? Atau gimana? Apa pengen sebenernya? Sebenernya ada di sini yang tera obsesi. Cepet gak diceritain gitu. Itu dengan Vero sendiri. Itu buat Bawa bendu gitu. Kalau Bawa bendu gimana sama ular? Itu banyak asingnya. Yang ditengarkan baru satu tuh. Tiduran sama ular. Ada beberapa. Ada beberapa. Ya ini ekspert. Maksudnya pengalaman pertama lah. Pengalaman pertama syuting sama ular. Maksudnya. Ya biasanya kita kan bonding sama. Pemain. Sesama pemain. Ini sama ular nih. Ya itu tadi. Maksudnya. Kita kan aneh ya. Maksudnya ini benda yang gak biasa. Gitu loh maksudnya. Terus harus ke badan. Apa gitu. Dan tadi kan jalan dia sampai ke sini. Iya. Aduh itu. Tapi itu bagus banget ya. Tadinya pengen. Iya kebetulan maksudnya. Iya. Dapet banget Vero tuh. Tadinya udah pengen CGI gitu. Cuma takutnya jadinya kayak FTV Indosial gitu. Langit. Iya pas aksi. Tiba-tiba tuh dirung ke badannya. Tengah ular. Iya itu. Maksudnya. Seru lah. Itu siapa ulurnya yang waktu itu? First time. Vero juga atau? Vero juga. Vero juga. Dia andalanya di syuting kali ini ya. Jadi kan dia. Dia kan lagi ganti kulit tuh. Kulitnya itu sensitif ternyata. Maksudnya. Dia pun ngerasa geli. Kalau kita pegang gitu. Kalau dipengang tuh geli. Jadi dia akan lebih agresif. Jadi akan set gitu tiba-tiba. Kita panik juga pak. Jadi kalian cuman boleh biar menyentuh kalian. Tapi kalian gak boleh menyentuh dia gitu atau gimana? Gapapa. Sebenernya gak apa-apa ya. Cuma dia akan lebih agresif aja. Jadi dia lebih geli gitu. Sempat ada yang ini gak? Maksudnya kelilih tiba-tiba? Enggak. Kalau kelilih tutang ada sih jadanya. Kalau itu gak tiba-tiba dong. Kalau itu tiba-tiba dong. Kalau itu tiba-tiba. Kalau itu tiba-tiba. Kalau kelilih tutang. Iya. Ada tiga. Ada ya tiga ya. Tiga kali kan? Dua atau tiga kali gitu. Ya kurang lebih maksudnya. Karena kita gak bisa komunikasi sama uler kan. Jadi ngikutin moodnya uler. Shootingnya gitu. Itu juga tantangan tersendiri juga. Iya. Dan dia udah sisanya kenceng tuh. Kenceng. Kenceng. Kalau buat aku ya. Maksudnya pengang. Di kuping suara the sisanya. Di kuping. Dia lebih jika kali ngomong. Udah belum gitu. Iya. Iya. Besok-besok ajak lagi ya. Besok-besok ajak lagi shooting ya. Bang gak ada klutik lagi gak bang? Cuman. Cuman kalau. Kalau pendekatan sama si Vero itu. Juga butuh waktu gak? Atau. Vero itu yang namanya Mas Ayu loh. Enggak. Namanya Vero. Namanya Vero. Kira saking deketnya punya nama. Iya. Mas nyawa bukan Vero kalau gak salah nama. Siapa? Vero kok. Vero ya? Kan gue taruh di Instagram gue. Umurnya masih lima tahun. Mas Ayu sih yang bonding banget. Kalau gue kayak udah pasrah aja dah. Udah gitu. Kalau misalkan disini. Lewat disini gitu kan. Justru jalan. Ih sini. Tarik lagi. Jangan kemana-mana Vero. Ayo kita mau shooting. Taruh lagi. Lewat lagi. Emang nyari gelinya doang. Lewat lagi seret. Emang nyari gelinya doang. Lewat lagi luar lagi gitu. Ada lagi gak? Gak. 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 Bukan aja bener. Itu kalau diposter Kak Masa itu. Ulur semua? Beneran atau? Kalau poster. Kalau yang diposter itu sebenernya satu yang di badan. Wah itu beneran. Iya. Itu lu beneran. Itu sih Vero? Oh itu sih Vero. Nah sebenernya itu baru tau kalau Vero itu jantan. Pas gini. Jalan lu gak. Diem Vero kita mau foto shoot. Terus gitu. Terus pantesan lu ya, lu gak bisa diam, kata lu jantan, ngapain lu betina Tapi kan taunya kan awalnya betina Dikasih tau atau dipersiapinya? Apa nebak doang ya? Gua juga lupa deh Taunya adik jantan dari mana? Dikasih tau apa? Dikasih tau Tadi awalnya smeter Pernah mau tanya apa dia mau jadi gini Kadang-kadang dia pas waktu diposter itu dia sempet diem Pas ditaro disini dia diem Dia melingkar gitu? Melingkar, dia diem Baru pas foto-foto keberapa Itu kan gede, gak berat Berapa berat ya kalau 5 meter? Dikvero itu dia beratnya berapa ya waktu itu ya? Berapa kilo itu berat? Berat 10? Berat 10? Lebih kan ya kalau udah segitu? Makanya belum sampai 10, udah 7 setengah kilo deh Enggak berat mbak itu Masa sih? Kayaknya ada deh Tapi kalau yang 7 itu Maksudnya kenalannya semua Ada namanya semua tuh Yang tadi yang di kolom 7 Kalau yang 7 itu Dia Itu baru kenal Kita baru kenalan di lokasi Kalau Vero udah lama? Kalau Vero bener dari awal syuting Reading ya? Apa? Reading ya? Reading kan cooler yang lain Kalau bang budu apa yang? 15 kilo Vero 15 kilo 15 kilo Lpg di perut itu ya? Iya Tambung gas kan? Tambung gas kan 12 kilo Gemes kan? Gemes kalau udah akrab sih Kalau gak akrab, coba ngobudu kayak gitu Gemes Kalau dibayar 2 kali lipat kalau nggak ngobudu? 10 kali lipat gua nggak ngobudu Maksudnya Oh bener ya? Bener ya? Yes 12 dah Ditonggung ya sama produser-produser nih? Iya Gue kan kerja jari kenyamanan Selain nyari hidup Kalau gue kerja nggak nyaman Nanti nggak akan bagus hasilnya Berarti berapa pun nggak? Iya makanya kalau 100 kali lipat gua belajar Di leher di leher gitu Berarti bang budu apa nih? Ini yang baru dan ngerasa seru banget di proyek sama syuting Pak Ketar Jawa ini? Yang baru adalah ya film bernuansa Jawa jadul itu yang pertama kali buat gua Baru pertama kali gua pahinkan kan Apakah bahasa Jawa nggak? Nggak Gua tuh nggak bisa bahasa Jawa Tapi di sini harus nggak? Nggak, cuma nabut Ada beberapa bahasa Jawa yang pertama kali digunain gitu kan Apa yang waktu ketemu Wafreda pertama kali Tapi gua ngomong lihat tuh anak baru Itu belum apa-apa udah naik jabatan gitu kan Dapet bahasa Jawa Nah habis sekarang gua lupa tuh bahasa Jawa aja tuh Iya sama kayak Isanya Kayak Handi ini sama Kanjeng Semanu Tapi itu beneran kalau gua sendiri emang Gua yang pengen gitu Jadi Ini Nanya tuh sama Kanjeng Semanu kan Ini bahasa Jawa nya Apa Ini Entah kamu ngomongnya Cara ngomongnya ini Karena di Apa namanya Di skenarioan mereka bahasa Indonesia kan Cuma gua bilang gua pengen Translate ke bahasa Jawa Kanjeng itu tuh dukun ya? Bukan Dia itu Yang mengenalkan Yang Perantaranya Perantaranya Gitu Akhirnya dikasih tau Dikasih tau Ntar kamu ngomongnya gini 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 Kalau misalkan translate ke bahasa Jawa Oh yaudah Tapi nama saya emang bisa bahasa Jawa? Nggak Gua padang Sunda Padang aja gua nggak bisa Terus transatnya dibantu siapa? Ada tim atau? Itu pas waktu on set langsung Mas Frit ya? Mas Frit ya? Apa? Mas Frit ya gitu ya? Yang jadi Kanjeng Semanu Iya Iya Om Frit Iya Om Frit ya Yang jadi Kanjeng Semanu Ya udah akhirnya Bilakan sama Mas Bambang Mas aku nih aku mau Aku mau rubah ya Ininya apa Ke Jawa? Pake bahasa Jawa Karena kan Handini ini berinteraksi Karena dia mau melakukan pesugihan Pasti kan Dengan bahasa-bahasa Jawa dan segala macem gitu Oh yaudah nggak apa-apa Ya udah Kalau Bang Wahab itu juga Jawa? Ada Jawanya? Atau Lebih ke Dialek aja sih Karena dia pendatang juga Berarti bukan warga setempat ya? Pendatangnya juga Maksudnya dari Dari Jawa juga gitu Oh Tapi bukan warga asli situ Warga asli Desa Jadi ya aksen Kalau film ini Yang horor yang apa deh Yang thriller kah? Horror yang teror gitu Bahwa yang hantunya nakutin-ikutin Atau yang banyak darah-darahnya nanti Korban Film horror yang mau Thriller ya sebenernya Thriller ya Karena ada pembunuhan ya kan disitu kan Pembunuhannya itu Laki-laki yang tidur sama Handini Itu pasti akan jadi korban Hmm Dan Handini jadi socok ulur ya Makanya Handini nggak boleh naik bis bareng sama penumpang Kalau tidur bareng jadi korban Kalau tidur bareng jadi korban Satu bis jadi korban Tidur bareng ya Tidur bareng ya Aduh Ada Dapet aja gini Oh kan Iya iya Karena ada tamu dari luar negeri Dari Malaysia Karena nanti juga film ini kan ditanyakan di Malaysia juga ya Tanyakan di Malaysia juga Bareng sama Antor Malaysia juga kita main Ada 2 Antor Malaysia Oh ada 2 Siapa aja? Si Hasif Upin sama MK Si Hasif sama MK MK itu rapper nih cara dia Mereka sebenarnya sebagai tamu dari Bapaknya Handini ya Bapaknya Handini ya Bapaknya Handini yang mau ngundang Sanggari Handini itu ke Malaysia Wah dan dia terbual dengan kecantikan Handini Iya iya Sampai dia jadi korban Kasian jauh-jauh ke Malaysia cuma jadi korban Jauh-jauh ke Jogja ya Ke Sanggari Handini Kalau mau apa yang baru di film ini selain main sama ular? Ya itu gue selalu penasaran Maksudnya gini Setiap cerita pasti punya kengerian ya Nah gue selalu penasaran apa ya Yang gue akan dapet nih dari film ini gitu kan Terus apa juga yang bisa gue share gitu Kalau personal Itu tadi experience gue sama ular tadi itu first time Sama Apa lagi ya? Bahasa mungkin atau Kalau bahasa maksudnya dialek? Sebelumnya dialek udah pernah juga sih Itu sih Ada actionnya gak? Ada mungkin dibanting-bantingnya atau Action Oh actionnya ada sedikit Makanya gue seneng sama horror itu sebenernya gini Ini komplit Oh gitu Ada dramanya Actionnya ada Ada gitu Jadi kita Komedi Ada ya bang ya? Ada sedikit Ada sedikit ya situasinya gitu Jadi komplit gitu loh Kalau horror itu Gitu sih Padahal ini dia adegan yang digrebek warga aja tuh ya Kenapa ada apa dengan Ada apa dengan Kan dia berdua sama Andini kan Gue Ngelapor ke Warga Masyarakat Kan tantangannya kenapa lemes Kenapa lemes bawa Iya makanya dia lemes banget Kepo banget sama hidupnya Andini Sebenernya si Bowo tuh menaruh rasa juga pada Andini Kapan gue jadi korban Kapan gue jadi korban Kau bukan korban korbanin Kau bukan korban korbanin doang Gitu Kalau Kalau Selain main sama ular Ular pertama kan berarti ya Iya pertama Apa yang baru Itu tadi nyinden kah? Nari Iya Nyinden Terus nari Terus udah gitu Ini kan juga ada sedikit action Kalau diseling-seling sih udah Beberapa kali lah ya Gitu Diseling-seling Terus Apa ya Ber Bener-bener yang Dialek Jawa Banget lah gitu Dialek dan bahasa ya Sebelumnya belum pernah melakukan bahasa gitu Ya paling kalau misal FTV-FTV dulu iya gitu ya kaca Makan kalau buat film kan tapi kan Pasti kan beda gitu Terus Harus bener-bener belajar Gimana posisi berdiri Posisi dulu kayak seorang sinden Oh ayu-ayunya gitu ya Gemul-ayu Iya Makanya kan buat di film ini Itu Bener-bener tantangan Yang pertama Harus naikin berat badan Oh harus Iya Karena sinden itu kan dia montok Identik dengan montok Kemontokannya dia Montok apa montok Montok apa montok Montok gemuk kan semok Gak nemuk Gak gemuk maju Gembrot Montok Montok apa definisinya kalau dijelasin Montok tuh sensual Semok-semok Jadi Lebih kayak berisi Berbentuk lah Jadi Montok tuh Yang depannya maju Yang belakangnya mundur Itu montok Masa gitu sih Iya begitu Definisi montok ya secara Kasarnya itu depan maju Belakang mundur Teman Depan maju Disuruh ya Waktu itu tuh Suruh naikin Ya pokoknya naik-naiknya lah Sampai Hampir 6 kilo Tapi jadi merubah gaya hidup Kamu kasih juga gak? Oh iya makannya jadi Oh enak Makan terus Gitu ya kan Coba-coba pula kan Oh iya Udah gitu pas di lokasi Oh ada warung Ada mie gak? Oh dua Langsung Bebas ya kan Kayak nak lo amnet Kayak nak lo amnet Abis itu Nurunin ya Hmm setengah mati Cuma ya gak apa-apa Itu suatu hal yang baru aja gitu kan Selain nari Naikin berat badan yang Dalam waktu singkat ya Berapa seminggu? Lebih? Dua minggu Dua minggu Dua minggu Sama rambut juga Diubah kan? Diitamin Terus di extension panjang Pakai sanggul Apa? Pakai sanggul Pakai sanggul itu kan Cuma sebentar Handini Pas waktu adegan Narinya dia itu Berarti selain-selain itu Apalagi Lux aja yang Baru banget berarti Yang tantangannya Tantangannya ya Gimana caranya Bikin penonton lihat Kalau itu adalah Handini Tapi bukan Mas Ayu Hmm Hehehe Diangkatan beda gitu ya Iya dong Ada Berarti ada Ritual-ritual juga kah? Dibantu? Kalau ritual enggak Ritual itu terjadi dengan sendirinya Hehehe Hehehe Tapi ada kejadian-kejadian Ini enggak? Masih enggak? Di lokasi Ya gue ngerasa maksudnya kayak Kayak Kita banyak didukung sama Maksudnya situasi Ya Semestal Semua itu mendukung gitu Momen-momen kayak Sempat kejadian gempa Waktu kita syuting di Jogja Itu terus yang tadi Mbak Cerita tuh yang kuda Iya kuda Ada yang ganti kuda? Janset Janset itu mati 3 kali Udah 3 kali ganti janset itu mati Mati terus Itu terus Jadi itu kuda Delman Kudanya Delman itu Itu ngamuk Sampai dia berdiri-berdiri, jadi akhirnya kita turun, jadi pas bisa tuh kayak kru apa segala macem, ah lu alasin, jadi kita pemain juga narikin kru gitu loh, karena kudanya ngamuk, dan ternyata itu malam Jumat. Karena kudanya minta pulang sebenernya malam Jumat. Sama adegan itu yang nyinden, di lapangan itu penonton tiba-tiba dateng rame nonton nyinden itu. Oh itu bukan extras yang di... Bukan. Asli itu semua. Itu warga situ. Warga situ nonton. Karena kita pakai dalang dan wayang beneran kan? Gitu, dan itu... Dalangnya itu benar-benar tau. Oh, meninggal. Meninggal. Dalangnya. Yang kemarin kita syuting itu? Gak berapa lama setelah kita selesai syuting? Emang karena usia kan? Gak ada apa-apa kan? Enggak. Bukan karena Handini kan? Enggak lah. Setau aku sih dalangnya belum pernah tidur sama Handini ya setau. Tetapi maksudnya ada aja gitunya gitu. Kayak kalau kita kone, kayak nyambung gitu. Iya. Tapi kalau yang kan alami saya pribadi ada gak? Maksudnya entah itu gangguan, entah itu hal-hal yang di luar nalar. Mas Budu ada mungkin, Mas Budu? Kalau aku sih enggak ya. Aku belum pernah ketemu sesuatu yang aneh di sana. Dan bahkan pada saat... Kan aku melihat tuh. Pada saat pertunjukan scene pertunjukannya Handini tuh. Di lapangan terbuka itu. Itu malam ya? Malam. Malam banget. Terus ada. Kayak juru kunci ini kayak mager-mager. Pasang dupa. Di setiap sudut-sudut tanah itu. Sanggara? Tanah kan tanah luas. Tanah lapang. Aku juga kan aku lihat. Aku cari. Wah ada dupanya sampai sini. Mungkin di... Ya di belakang panggungnya juga ada. Kayak magerin gitu kan. Sama sajen. Kenapa di gini sih? Maksudnya aku pengen tahu ada apa. Mungkin maksudnya magerin kali ya. Ini Gisel yang lihat aku ke belakang panggung. Sampai jauh ke belakang panggung pengen lihat. Kelap tuh. Satu Gisel yang lihat tuh. Masar nggak tapi? Enggak karena gampang. Terang kembali lagi aja. Jari-jari. Udah ilang nih. Tadi penyalam ya. Yang aku habis begitu. Aku misalnya makan nasi kucing gitu ya. Itu aku habis 10. Itu yang kalau lu lapar. Habis itu aku makan nasi kucing habis 10. Gorengan 10. Itu mah nggak ada hubungannya sama misalnya. Nggak ada ya. Mbak. Mbak. Kalau kakak masanya apaan? Selain bantuan sinden dan menari yang tiba-tiba gemulai? Ada perasaan yang mengalami pribadi? Kalau itu emang bukan. Kalau itu bener-bener emang berasa ya. Itu emang. Ya ditempel gitu. Karena pas dari latihan pertama. Latihan pertama itu mikirnya. Oh salah urat kali nih. Ada yang merasa berat? Sakit banget gitu. Terus nggak bisa nengok. Nggak bisa nengok. Akhirnya panggil orang yang biasanya mijitin di sana. Yang kertek? Bukan. Mijit. Mijit. Mijit yang urut. Mijit urut gitu. Biasanya tuh langsung sembuh gitu sama dia. Terus gue udah agak curiga nih. Kok sampai hari keberapa kok? Aduh kok makin sakit gitu. Kalo gue sholat-sholat gue pasang murotel-murotel gitu. Cuman kenapa? Tapi begitu abis setelah adegan yang di lapangan itu. Abis adegan nari dan segala macem. Gue copot semuanya. Bersihin makeup dan sanggul baju. Itu bener-bener langsung kayak. Ilang. Ilang. Udah nggak sakit. Gue cuman pas jalan gini. Kecurigaan gue bener. Ya udahlah. Ya udahlah. Ngebantu ini ya. Jadi baju itu kayak baju Batman ada kekuatannya. Kalo anak-anak iya. Maksudnya baju itu. Kalo misalkan diliat di trailernya. Itu matanya Handini pas yang dia begini ke bulan. Itu bukan mata gue. Maksudnya sendiri ngeliat dirinya tuh begitu? Iya. Kan tadi kirimin foto. Kok begini sih? Mampel luksnya aja. Maksudnya merasanya tuh bukan diri sendiri. Matanya tuh kayak mengkilat. Tapi Handini matanya kuat sih. Kayak teng. Kayak sat gitu. Kayak ada apa ya. Kilatan gitu. Tapi ada yang ngasih tau nggak setelah syuting? Ini emang sengaja dibantuin atau apa? Ada yang ngejelasin nggak? Atau dibiarin gitu di orang-orang. Ada yang ngasih tau itu. Tapi pas udah hari keberapa gitu. Memang ada yang nempel gitu. Oh yaudah. Dan untungnya gue bukan orang yang penakut. Cuma kalo pas disendang itu. Karena dua hari terakhir. Karena gue lagi dapet. Makanya gue minta. Ini dong. Tolong apa. Juru kunci. Karena udah sempet. Kita syuting di antara dua pohon yang umur 700 tahun. Buset gitu. Dan kita syuting di dalam goa yang di atas itu. Yang which is goanya itu udah ditutup sebenernya. Jadi kalo misalkan di belakang goa itu. Itu kan goa itu di atas bukit. Itu belakangnya itu parang tritis. Wah. Jadi deket pantai banget gitu ya? Iya itu langsung ke pantai gitu. Jadi emang ada cerita sendiri di dalam goa yang di atas itu. Itu ceritanya jadi pintu masuknya Handini lah. Tapi gak syuting di dalam goanya itu? Dalam goanya kita ambil dalam goa yang berbeda. Karena goa itu udah ditutup. Jadi pas begitu kita masuk dalam goa. Itu udah buntu. Karena emang udah ditutup untuk umum. Dan saat itu gak ada yang ngerasa apa-apa dan gak ngeliat yang aneh-aneh? Enggak sih. Cuma sesek aja. Cuma sesek. Gimana sih orang kok udah kayak sesek, sesek gitu. Tuhan. Tapi gak ngenyap hilang kesadaran kan yang selama ketempelan tuh. Mungkin bisa disebut ketempelan. Hilang sadar mungkin. Enggak sih Alhamdulillah. Kayak gak ngerti tiba-tiba. Oh diselesai ini syutingnya gitu. Mobil kru ketempelan. Mobil kru ketempelan. Mobil kru ketempelan. Apa stiker visit jateng. Mas. Taman safari gitu ya. Ada moce kecil. Visit jateng. Visit jawa tengah. Ada gak yang pribadi yang. Mobil kru ketempelan. Alhamdulillah. Sama sebenernya agak serem tuh pas yang kita di kebun tebu itu tau. Itu tebu itu. Iya itu ya. Kan gue kan ngomong kan. Kita tiba-tiba ada satu momen yang sama Mas Rendra. Sama Mas Ayu. Kita jalan aja terus kan. Iya. Itu adegan hari itu tuh. Maksudnya gak tau kenapa obrolan kita tiba-tiba di gitu kan. Di lokasi itu. Di ruang tunggu. Dip gimana? Yang ngebahas. Gue agak sesek. Gue bilang gitu. Gue gak sesek. Akhirnya dia gak tau. Ini di samping kamu ini. Ada berdiri yang pake tombak gitu kan. Iya. Mas Rendra itu cerita kayak. Buat tombak nih apa? Ada Mas Rendra salah satu aktor juga. Ada pemain. Ada pemain yang jadi. Tandemannya. Bedu. Itu. Ya pokoknya obrolan kita jadi kesana gitu. Hari itu tuh. Itu cukup serem. Out of nowhere ya. Itu tuh mati lampu juga kan. Iya. Hari itu. Beberapa kali mati lampu. Gitu. Radian set itu tadi mati? Enggak beda. Itu tempat yang beda. Set yang berbeda. Set beda lagi. Di kebun tebu gitu. Set kebun tebu juga? Ya gitu pas di kebun tebu itu tiba-tiba kita kayak yang terus. Tingginya tuh. Gimana sih? Kalah. Kok ini kita belum. Kita rasa kita belum dekatkan. Jadi kita berdua jalan terus. Padahal udah dekat. Udah. Ternyata udah dekat. Enggak denger. Ya ternyata kebawa suasana. Jalan berdua Mas Sayu gitu kan. Iya. Sama-sama jauh. Jadi. Jadi. Kebun tebu lagi. Coba gimana? Tapi. Maksudnya gini. Kebun tebu itu agak serem kan. Karena dia itu kan banyak cobra. Iya. Jadi gue kayak. Kalo tebu itu ya? Iya. Malah kan kayak anak-anak lighting apa segala masya. Mela hati-hati loh. Gue bilang gitu. Ini tebu tuh banyak cobra loh. Gue bilang. Tapi tapi gak ada kejadian ditonggolin cobra kan? Enggak sih alhamdulillah ya. Genda tau ini mah. Udah maaf sanca dia. Udah gak ada cobra lagi. Cobra aja minda. Kecuali King Cobra. Ape lo gue rajanya. Gimana pengawal syuting sama Bang Dries? Treatment-treatment yang digunakan. Ada keseruan apa selama syuting? Selama syuting. Happy gue. Selama syuting. Enaknya seru ya kita. Ada Bang Bedu di lokasi. Enaknya. Fun. Dia nge-release. Kita udah stress di set. Nah bangun dia nge-release. Seru sih gitu. Ada beberapa mungkin yang kayak adegan yang di. Ah udah lah. Daripada kelamaan. Di make it simple gitu. Tapi benang merahnya tetep nyambung. Dia tetep ini ya ngasih. Tempat buat kalau mau improve gitu tetep. Iya. Dia kasih ruang itu sih. Kasih ruang itu. Terus kita juga sempet. Kita berdua ngobrol kan. Mas ini kan. Ini ini segala macam gitu. Ada beberapa yang kita obrolin. Akhirnya kesepakatan bersama ya udah. Bang Bedu kalau Bowie ini emang. Komikal dia orang ya? Enggak. Enggak. Apa situasinya aja dia yang lucu? Situasinya juga. Enggak. 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 Enggak ngelucu sih situasinya juga. Kadang-kadang serem. Kadang-kadang. Kayak dia ngeliat mayat. Terus dia. Ngajak keluarga untuk nge-grebet gitu kan. Terus dia ngomong ke. Si... Si 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 apa? Jadi si stbel. Jadi si 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 Tapi di minta sama bom. Engga ngelucu juga. Engga justru emang gak ngelucu. minta tapi emang kayaknya bawaan udah bang emang udah lucu tapi ini dari kemarin dari tahun lalu berarti emang serius dia ya maksudnya berarti enggak bukan komedinya bukan di karakter bawah dong berarti di sini yang apa enggak ada komedinya juga enggak ada tapi gue waktu itu lucu banget ngeliat bawang beduk apalagi ada gan yang ular itu nggak sama paling ini pas yang dia bawa warga ngegrebek terus karena di liatin sama handi nih terus kayak wah ya 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 kan itu tapi nggak maksudnya ngelucu kan emang dia orang yang lucu aja udah ya nggak apa di situ gue nggak mencoba untuk apa lucu aja not try to be funny jadi udah sesuai dengan situasi dan script aja susah nggak diprojek kayak gini mengbeduk buat Alhamdulillah sih ini kan ini juga gue berapa kali main film yang serius juga udah sering gitu kan yang nggak ngelucu juga udah 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 pernah gitu jadi nggak nggak perlu ya biasa lah kayak kan juga ini kan dunia-dunia teater kan zaman dulu kan di kampus juga udah sering main teater jadi nggak terlalu kesulitan tapi kan orang-orang stigma nya kalau beduk pasti lucu pasti kocak ini iya biar aja biarin lu lucunya kan aku nggak lucu-lucu gitu dia pasti lucu nih bawah nih kok lu nggak lucu ya maksudnya lucu sama sekali lagi yang paling seru tuh pas pembikinan efek ular efek apa tuh? efek ular di badannya handi nih sama dulu juga deh efek kulit ular dan itu bener-bener dari kulit ular yang difermentasiin oh itu bukan? buatnya berubah sisi kiri iya 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 itu nggak nggak pakai buka CGI gitu? nggak pakai CGI gitu? nggak kulit ular asli? nggak kulit ular jadi disemprot disemprot kulit ular beneran tapi mungkin ada maksudnya untuk dramatisasi mungkin ada tambahan gitu gitu kan tapi emang ditempel beneran pakai kulit ular 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 itu ada ini tidak pasan iritasi atau apa? nggak pacun ini tayang kapan belum ya? Insya Allah tanggal 6 Juni Sekalian closing mungkin Kira-kira nanti kalau film Sudah tayang di 6 Juni Experience apa yang didapatkan oleh penonton Indonesia Setelah nonton film Paku Tanah Jawa Dari Bang of the Dead Aku Menghiburnya aja deh Insya Allah menghibur Semoga film Paku Tanah Jawa Ini bisa Kalian bisa Ngambil apa yang baik-baiknya Yang tidak baiknya Tidak usah ditiru Terus semoga film ini Disukai oleh penonton Di Indonesia Terus kita juga akan tayang di Malaysia juga Semoga Ya disukai lah Pokoknya Kalau di Malaysia tayangnya juga sama gak? Kayaknya beda ya? Akhir Juni mungkin Juli Juni apa Juli? Oh ya udah 2 minggu ya? Beli Bang Budok gimana? Ya intinya film ini hanya mencoba untuk memiliki hiburan Tontonan yang Buat penonton pencipta film horror Mudah-mudahan ini bisa memuaskan hasap Pasiennya nonton film horror gitu kan? Dan buat pencipta film-film bergenre thriller juga mudah-mudahan ini bisa memuaskan Intinya ya ini hanya hiburan Untuk dijadikan Ya berdasarkan urban legend yang ada Berdasarkan kisah yang sudah beredar di masyarakat Benar-benar ini benar-benar bisa menghibur gitu aja sih Jaminan serem gak Bang Budok? Jaminan serem, menurut saya juga serem Oke, thank you buat Cast dari Lompaku Tanah Jawa Dan buat teman-teman Tribunus Thank you udah nonton konten si Payeng Selep Dan jangan lupa tonton terus Konten tribunus.com lainnya Dan sampai jumpa, bye-bye Bye Assalamualaikum Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih